Intro Masih banyak diantara kita yang meremehkan bangsa kita sendiri. Nah, hal yang sama terjadi pada ilmuwan-ilmuwan kita. Di acara ini saya sering mengundang, tapi masih juga banyak orang meremehkan kemampuan ilmuwan kita. Padahal prestasi mereka di dunia internasional sudah begitu banyak. Hari ini saya mengundang dua ilmuwan Indonesia. Kebetulan mereka anak tentara, anak kolong. Prestasi mereka luar biasa karena temuannya diakui secara internasional. Siapa mereka? Mari kita sambut yang pertama ilmuwan kita, Yosafat Tetuko. Pak Yos, Anda sudah dewasa tapi masih main-main ya? Main-main ya? Oke, selamat datang di acara GKND. Terima kasih sekali. Terima kasih untuk waktunya. Mainan anak Anda kok dibawa ke sini? Ini sebenarnya bukan mainan anak saya, tapi mainan saya sendiri nih sebenarnya. Loh, berarti Anda seusia gini masih kekanakan-kanakan ya? Iya, masih kekanakan. Jadi apa yang Anda bawa ini persisnya? Iya, sebenarnya ini adalah model dari pesawat di mana radar yang saya kembangkan selama ini sudah dipasang di dua pesawat ini. Mana? Kalau di sini. Di mana? Sebenarnya ini hanya model saja. Oh, ini model. Aduh, malu saya. Nanti Anda cerita ya? Karena memang kehadiran Anda berkaitan dengan radar yang Anda temukan atau Anda ciptakan. Tapi nama Anda kenapa Yosafat Tetuko? Tetuko itu kenapa dipakai nama Tetuko? Tetuko itu adalah nama dari ayah saya yang artinya itu sebenarnya bayinya Garut Kaca kan ya? Karena ayah saya adalah anggota TNI Angkatan Udara, TNI AU. Dan kebetulan adalah pelatih, dulu namanya PGT. Pasukan Gerak Cepat TNI AU atau KOPASGAT ya. Kebetulan di sini juga ada para anggota dari PASKAS di mana ayah saya juga... Sekarang bakal dulu KOPASGAT, sekarang PASKAS. Jadi KOPASKAS. Oke, kita berikan dewasa juga dong. Ya, maaf. Nah, saya dengar Anda memiliki beberapa patent ya. Persisnya berapa sih? Kalau saya cukup banyak dan meng-cover 118 negara. Serius? Iya. Serius? Apa hebatnya Anda? Kalau sepintas dari fisik pasti orang merasa saya lebih hebat. Tapi satu patent pun tak. Patentnya berapa banyak? Kalau saya patent saya ada beberapa ratus patent. Sampai banyaknya lupa Anda ya? Iya, core-nya atau main dari patent saya adalah untuk synthetic aperture radar. Radar untuk pencitraan. Oke. Tapi artinya beda dengan pencitraan. Pencitraan bukan yang kita kenal di dalam politik ya. Tapi pencitraan itu untuk image tadi. Imaging. Jadi selama ini kan radar biasanya kalau kita lihat di bandara atau di kapal biasanya hanya titik-titik saja kan ya. Tapi radar yang saya buat adalah untuk membuat citra ya. Jadi bisa melihat seperti sebenarnya? Seperti kita ngambil kamera, kamera biasa itu tetapi radar. Radar. Oke, nanti ada cerita ya. Ada. Bahkan saya minta nanti Anda presentasi supaya kami ngerti apa yang Anda bicarakan. Iya. Karena sampai pada posisi ini saya nggak ngerti. Anda nggak ngerti apa-apa. Kembali ke urusan Anda ya. Sekarang Anda pekerjaannya apa ya? Saya adalah profesor penuh di Ciba University di Jepang. Anda profesor? Iya. Kini-kini profesor saya. Iya, iya. Tunggu-tunggu. Anda jangan bangga dulu. Kalau Anda cuma segitu aja profesor apalagi saya. Jadi Anda jangan bangga dulu. Siapa yang lebih profesor dan profesor? Oke, jadi Anda profesor di mana? Di Ciba University Jepang. Jepang? Jepang. Sampai sekarang? Di dekat Tokyo. Sampai sekarang hari ini. Oke. Tunggu dulu. Usia Anda berapa? Saya sekarang 49. Sebenarnya 48. Masih 48. Udah profesor? Sudah profesor sejak umur 42 tahun. Saya. Ulang. Saya seumur gini cuma lulusan SMK. Tuhan kadang-kadang tidak adil ini. Sebenarnya bukan tidak adil, tapi siapa yang bekerja keras? Maksudnya saya pemalas. Baru sekali saya dapat tamu menghina saya. Saya maafkan saja Anda hari ini. Karena Anda bawa mainan dua buat saya. Tunggu dulu. Bidang apa ini ya? S1-nya, S2-nya bidang apa? Oke. S1 saya adalah, saya mengembangkan sistem untuk radar bawah tanah. Oke. Anda belajar di mana itu? Di Kanazawa University. Juga di Jepang. Jepang juga? Terus S2-nya? Dan S2 juga di Jepang, Kanazawa University. Terus doktornya bidang apa? Itu juga radar, S2-nya. Kemudian S3 juga radar. Khususnya radar sintetik apa cerita yang nanti berhubungan dengan apa yang saya kembang. Jadi memang Anda ahli di dalam urusan radar ini ya? Jadi hidup saya memang untuk radar saja. Mungkin Anda bisa bantu supaya gerakan saya tidak dipantau oleh istri saya melalui radar dia. Malah sebenarnya sebaliknya. Bisa nggak saya menghilang gitu? Sebaliknya malah semakin jelas saya ya? Karena radar yang saya buat ini adalah bisa menembus rumah atau obyek. Jadi apa yang ada di belakang tembok itu kita bisa tahu. Jadi kalau di dalam rumah atap Anda lewat pakai pesawat ini? Pasti ini bisa tembus ya. Jadi Anda sedang ngapain juga tahu. Tunggu, tunggu, tunggu. Bahaya, bahaya. Ini kamar mandi juga kelihatan. Masih kelihatan. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu profil Anda berikut ini. Meninggalkan negara kelahiran untuk menggapai cita-cita identik dengan melupakan negara yang ditinggalkan. Namun, berbeda dengan warga Indonesia yang satu ini. Josepet Tetuko Sri Sumantio atau yang akrabisapa Jos, berekayasa radar dan pesawat nirawak asal Indonesia, ini berkarya di Jepang. Jos memiliki obsesi mendedikasikan temuannya untuk Indonesia. Sebagai guru besar termuda di Chiba University, Jepang, Jos telah mengantongi 120 patent serta 500 prestasi di berbagai negara. Selain itu, Jos juga mengepalai sebuah laboratorium di Jepang yang diberi nama Josepet Microwave Remote Sensing Laboratory atau JMRSL. Terlahir dari seorang ayah yang bekerja di TNI Angkatan Udara, latar belakang keluarga ini menjadi salah satu faktor yang memupuk minatnya sejak kecil. Sejak saat itu, Jos memiliki mimpi untuk dapat membuat radar sendiri, walaupun ia harus pergi ke negeri matahari terbit untuk melanjutkan impiannya. Dari cita-cita itu, radar sudah ia buat. Pesawat tanpa awak juga sudah ia buat. Meski sudah memiliki segudang prestasi dan dipandang sebagai ilmuwan terkemuka di Jepang, untuk bidang teknologi radar dan satelit super canggih, Jos tetap bersikap rendah hati. Untuk membuktikan kepeduliannya terhadap Indonesia, Jos juga mendirikan yayasan pendidikan yang diberi nama Pandito Panji Foundation. Yayasan yang didirikan untuk memberikan beasiswa penuh untuk anak-anak bangsa sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga master. Upaya ini ia lakukan untuk merealisasikan impiannya, yaitu agar Indonesia bisa lebih maju melalui edukasi dan riset. Setiap orang-orang yang hebat, yang pintar itu pasti punya cerita di masa kecilnya ya. Bahkan saya dengar Anda dulu masih di dalam kandungan, ibu Anda nyidamnya pun aneh ya? Udah aneh-aneh sekali. Nyidamnya apa waktu itu? Minta ayah saya untuk terjun tapi hanya menggunakan payung cadangan saja. Ini ada niat di belakang ini nih. Udah mulai gak cinta saya lihat ini. Oke jadi ayah Anda mau memenuhi permintaan Anda itu? Iya semua. Jadi terjun dengan parasut cadangan? Parasut cadangan saja. Artinya kalau itu gak terbuka ya selesai? Hasilnya out. Anda sekarang ya yatim lah ya? Iya ya ya ya. Oke jadi akhirnya selamat ayah Anda? Akhirnya selamat ya. Mau juga ya? Tapi itu karena ayah Anda memang pelatih ya. Artinya ahli di bidangnya ya. Nanti Anda jelaskan sebenarnya apa yang Anda temukan ini dan apa manfaatnya buat umat manusia. Jangan-jangan gak bermanfaat ini. Dan saya merasa menyesal mengundang Anda ini. Baik kita rehat sinak, ikuti terus KKND. Tapi saya dengar cerita Anda dulu waktu kecil ikut bantu orang tua jualan es lilin sama minyak tanah. Iya betul. Apa yang terjadi waktu itu?